hai 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 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya polemik rendang ini memang masih bergulir ya walaupun si Gus Mikta ini udah minta maaf Hai cuman narasi-narasi yang dia bangun itu sepertinya Hai permintaan maafnya itu memang lip service karena beliau tidak merasa bersalah kita lihat lagi video ketika dia klarifikasi kemarin yang disiarkan oleh akun DH entertainment news ya tanggal 18 Juni kemarin kita coba dengar lagi padang termasuk salah satu kota yang diahormati tapi kita berbicara rendang rendang itu karena jenis makan cintol juga bisa direndang ya enggak terendam cintol tepe juga bisa direndang ke apa gitu wajiban makan yang halal itu kan untuk orang nangis lah yang salah juga kemarin orang nangis tapi terserah termasuk mereka mau masak babi mau dimasak tapi terserah ada yang bilang sama saya ya kalau begitu enggak boleh marah dong kalau nasi mandi dimasak dengan menggunakan babi gue silahkan terakhir bilang apa beliau nggak marah dong kalau ada anjing namanya Gus Mikta udah silahkan tapi bagus saya kasihan anjingnya nggak salah dibawa-bawa kalau mutanya terserah lo mau kasih nama anjingnya muta ya nggak salah kita nama muta juga hanya salah karena kita nggak pernah sakit hati kan laporkan saja gitu ya laporkan saja ya di mana ya kata dia salah saya di mana laporkan saja gitu salah saya di mana nah ini perlu yang kita bahas benda mati itu kan nggak punya agama katanya memang sih benda mati nggak punya agama tapi kalau kita pahami kata-kata ini narasi ini sungguh sangat rentan sekali dan bisa berbahaya ya soalnya misal besi ketika dibikin lambang salib misalnya itu jadi milik orang beragama tentunya beranggama Kristen karena besi yang dibikin salib walaupun besi itu kan benda mati juga itu adalah simbol itu adalah simbol menjadi simbol nah kalau kita dengarkan narasi dia semen benda mati pasir benda mati ketika diolah tukang menjadi sebuah bangunan itu kan menjadi sebuah rumah atau sebuah gedung atau sebuah gereja atau sebuah masjid nah ketika dia menjadi masjid walaupun benda mati itu menjadi milik umat Islam nah narasi-narasi seperti benda mati nggak punya agama ini ini sama juga ketika dia bilang benda nggak punya agama kemarin adalah pertanyaan-pertanyaan bodoh namun harus kita jawab dengan cara yang pintar dan elegan ini akan banyak sekali orang-orang yang akan bersikap seperti ini kedepannya kayaknya kalau misalkan kita diam makanya penting bagi teman-teman yang punya kemampuan bikin konten-konten yang baik untuk melawan konten-konten yang negatif seperti ini konten-konten negatif seperti ini mungkin kita cuma modal HP kita hadirkan konten-konten yang baik sehingga konten-konten yang negatif seperti itu tidak menjadi konsumsi publik artinya ada pembanding yang akan kita tawarkan sehingga publik tercerdaskan nah ketika benda mati nggak punya agama nanti mukena gimana? mukena itu kain ketika dipakai umat Islam untuk sholat dia milik umat Islam banyak lagi benda-benda mati yang menjadi simbol ngeri kita dengan narasi-narasi seperti ini namun orang ini memang sepertinya ya viralnya karena kontroversi dan kebaikannya juga sebenarnya ada ketika dia membimbing Deddy Kerbuzar menjadi seorang muslim bagus sebenarnya cuman dalam ceramah-ceramah dia banyak sekali kontroversi yang dihadirkan sehingga membingungkan bagi umat dan bagi pendukungnya dia ya dia bagaikan orang yang hebat tapi bagi kita insyaallah kita punya rujukan ulama-ulama yang lain kita bisa carilah yang lebih mumpuni ya Ustadz Adi Dayat kemarin itu kan bagus luar biasa ya ya demikian jangan kita terkecoh dengan narasi-narasi benda mati gak punya adama ketika besi dibikin salib itu punyanya orang Kristen ketika ditulis dengan tulisan Allah atau Muhammad benda mati walaupun benda mati itu adalah miliknya umat islam ketika sebuah benda atau sebuah buku benda mati kita tulis tuh ayat-ayat Al-Qur benda mati memang benda mati tapi itu kepunyaannya umat islam contoh lagi foto foto misalkan ada foto Gus Miftah misalkan itu kan benda mati juga tapi kalau disobek-sobek orang paling tidak di dalam hati akan sakit lah walaupun beliau foto kan keselidikan dia kan gak punya gak pernah sakit hati apalagi foto yang besar misalkan dibakar orang itu kan sakit hati siapa saja atau foto diinjak-injak merah benda mati itu ini pernah juga kasus banyak kasus orang-orang nginjak-ninjak Al-Quran orang-orang di sini kan cuman kertas benar mati banyak kasus hati-hati dengan narasi-narasi seperti ini mudah-mudahan kita tercerahkan mudah-mudahan kita doakan si Gus Miftahnya juga dapat indah ya insyaallah demikian video reaksi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe share karena video ini bermanfaat untuk kita semua chao chao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih